Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di hari Jumat 2 Agustus 2024 dalam tema permenungan menemukan nilai positif dari undangan pertobatan. Tugas panggilan mewartakan tobat merupakan tugas kita berdasarkan sakramen baptis. Kita mengambil bagian dalam tugas Yesus sebagai nabi, kita bercermin dalam parta nabi Yeremia. Dia menerima tugas itu dari Tuhan. Dan tanpa gentar, ia mewartakan penduduk segala kota di Yehuda harus berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Jika mereka tidak bertobat, kota-kota mereka akan hancur seperti kota Silo, kota suci Israel sebelum Yerusalem. Orang Israel sangat tersinggung dan marah. Kehancuran kota Silo, kota suci mereka oleh orang Filistin masih meninggalkan luka mendalam dalam hati mereka. Warta nabi Yeremia tentang kehancuran kota Silo dan kota-kota mereka seolah menggores luka baru di atas luka lama. Karena itu mereka bertekad membunuh nabi Yeremia. Dalam konteks ini, orang Israel secara negatif dan radikal menanggapi warta tobat nabi Yeremia. Mereka melupakan nilai positif dibalik undangan pertobatan yaitu berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Kita sering sangat reaktif, cepat tersinggung, dan suka menyerang orang lain. Sikap-sikap itu merusak persudaran di antara kita. Kita belajar dari Yeremia, seorang pribadi yang cerdas, tenang, dan berani dalam tugas kenabian. Menghadapi ancaman pembunuhan, ia berlindung pada Tuhan. Hingga pada akhirnya ia menjadi nabi besar pada jamannya. Macalah Yeremia, bab 26 ayat 1-9 Apakah kita sangat reaktif, mudah tersinggung, suka menyerang di tengah tugas pelayanan? Pemaspur memberi kesaksian di tengah kesesakan orang benar berlari kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai penolong mereka. Masmur hari ini menegaskan sikap Nabi Yeremia. Ia berlindung pada Tuhan di tengah tugas kenabiannya, hingga ia menjadi nabi besar. Bacalah Masmur, bab 69 ayat 5, 8-10, 14 Apakah Tuhan menjadi andalan dan tempat perlindungan kita di tengah kesesakan? Yesus tampil sebagai Yeremia baru, orang-orang dari kampung asalnya belum mengenal dia sebagai Tuhan, melainkan salah satu dari mereka. Bahkan mereka sangat merendahkan dia dari sudut pandang keluarganya sendiri sebagai anak tukang kayu orang biasa. Karena itu mereka bertanya dari mana ia memperoleh hikmat itu. Yesus menegaskan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Kita hendak belajar dari kisah penolakan Yesus. Secara positif kita terpanggil untuk menghargai orang lain termasuk juga keluarganya. Tuhan dapat mempergunakan siapa saja untuk kebaikan kita. Bacalah Mateus 13 ayat 54-58 Apakah kita cepat tersinggung, merasa tersaingi, dan suka menyerang orang lain di tengah tugas pelayanan? Sejauh mana kita menemukan nilai positif dari undangan pertobatan. Selamat pagi, semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjaman dan menyembuhkan. Yang sedang dalam masalah semoga Allah menunjukkan jalan keluarnya. Dan yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menjaga dan melindungi Anda kalian. Hingga tiba dengan selamat di tempat tujuan. Tuhan memberkati.